Selamat malam, Majelis Ulama Indonesia menilai pelaksanaan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah Islam. Karenanya pemerintah diimbau memperhatikan hak umat muslim dalam berinvestasi. Sementara itu BPJS berencana menggelar pertemuan dengan MUI untuk membahas polemik ini. Majelis Ulama Indonesia menyatakan ada tiga unsur yang melanggar syariah Islam dalam penyelenggaran BPJS Kesehatan. Ketiga unsur tersebut antara lain garar, karena pengelolaan BPJS dianggap tidak transparan dalam perjanjian dengan peserta. Uang iuran BPJS Kesehatan juga dianggap serupa asuransi yang miliki unsur untung-untungan, atau disebut maishir. Bunga sebesar 2 persen yang dibebankan ke peserta jika menunggak bayaran dianggap penuhi unsur riba. Karenanya MUI memfatwakan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah Islam. Selanjutnya pemerintah diimbau melindungi hak umat Islam di Indonesia dalam berinvestasi. Pengelola BPJS berharap polemik ini tidak berkepanjangan. Pemerintah harus segera membuat keputusan. Karena BPJS sudah menjalankan sesuai undang-undang yang sudah mengandung unsur syariahnya. Kita bukan regulator, kita operator. Kita menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebenarnya tadi saya katakan, dari undang-undang peraturan pemerintah yang berlaku juga, banyak prinsip-prinsip yang sebenarnya mengadopsi prinsip syariah tadi. MUI juga menginginkan kebijakan nasional yang mengatur BPJS syariah segera terwujud. Agar umat muslim peserta BPJS terfasilitasi dengan program ini. Kita sudah mengundang kok. BPJS itu sudah kita undang. Tapi kan mereka pelaksana. Sementara ini wilayah kebijakan. BPJS itu pelaksana. Dia nggak bakalan melaksanakan di luar undang-undang, di luar aturan. Dia kena hukum. Yang kita ingin adalah ada kebijakan nasional yang ada di situ BPJS syariah. Dengan kita mengatakan haram, MUI tak ikut menjamin untuk kesuai dengan syariah. Dipasilitasi oleh negara lah, masyarakat itu yang ingin membuka syariah. Selanjutnya pihak pengelola BPJS kesehatan akan menggelar pertemuan dengan MUI untuk mengurai polemik ini. Dan bila tidak terjalin titik temu, pengelolaan BPJS kesehatan akan menyerahkan keputusan kepada pemerintah terkait keberlangsungan program ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.